Assalamualaikum sahabat bertua Nah kembali lagi di dapur bertua Kali ini kita akan berbagi resep Cara membuat ayam saus tiram Nah bahan-bahannya sudah pasti ayam Nah ini ayamnya sudah diungkep ya Kemudian ada jahe Jahe halus Bawang putih halus Saus tiram Kecap manis Garam Kula Bawang bomba yang sudah diiris Dan air mineral Nah pertama-tama kita goreng dulu ayam yang sudah diungkep Nah ini minyak gorengan sudah kita panaskan ya Dia sambil menunggu minyak yang panas Nah ini ayam sudah diungkep Menggunakan bumbu-bumbu Seperti jahe Bawang putih Asam jeruk Dan juga dikasih sedikit garam Nah jadi sudah Bersikatan yang sudah setengah matang ya Yang sudah panas Sekarang kita masukkan ya Nah Karena ayam sudah diungkep Jadi Tidak perlu Masaknya terlalu Kering Atau terlalu lama Cukup warnanya kecoklatan saja Itu sudah Bisa kita angkat Seperti ayam sudah masak Jadi sekarang kita tiriskan Ayam kita goreng tadi ya Jangan lupa terlebih dahulu Matikan dulu apinya Masaknya kecoklatan Jeff nah ayam ini sudah siap digoreng nah sekarang kita tinggal membuat bumbu saus tiramnya jangan lupa manasin dulu minyak pertama kita tumis dulu bawang bombaynya kita masak hingga warna agak kekuningan dan sudah wangi ya bawang bombaynya sudah mulai wangi sekarang kita masukkan bumbu-bumbu lainnya bawang putih lebih kurang setengah sendok teh jahe sama ya aduk kembali sudah mulai berwarna kecoklatan sekarang kita masukkan sedikit air sedikit saja ya cukup cukup kemudian saus tiram lebih kurang 3 sendok teh terlalu banyak ya karena ini juga sudah berasa asin aduk terus aduk terus kemudian kita tambahkan kecoklatan 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 gunanya untuk mempercantik tampilan ayamnya karena kalau cuma pakai saus tiram korangnya akan sedikit pucat makanya kita tambahkan kecoklatan semis oke terakhir kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya aduk terus kemudian kita tambahkan sedikit garam sedikit saja ya karena saus tiram itu sudah berasa asin jadi jangan terlalu banyak secukupnya ais saja dan juga gula aduk kembali oke ayam itu sudah jadi matikan kompornya sekarang siap kita plating kita pindahkan oke oke kita kasih sedikit garnish ya untuk mempercantik tampilan masak kita hari ini tadaaa ayam saus tiram sudah jadi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati